Ditutuplah pesta malam dan ketik lagi di Muratara. Nah, ditutup pesta malam, laju pesta siang yang hebat. La ilaha ilaha. Ditutup pesta malam, pesta siang yang lebih gilau lagi. Memano gilownya sok bini-bini wuhak. Mereka menikmati bawang, kemudian nikah, mereka menikmati bawang. Itu nyatar organik. Nah, ketua. Sobat Tino-Tino tadi, ada punggung yang sebesar di rumah. Ada punggung yang sebesar di rumah. Sobat joget. Kalau zaman kelanu, nik no. Ini memang cucuk. Nangning nangning nong. Nangning 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 nong. Gemera. Nik no. Nyengok cucuk. Bajoget. Joget. Amon kini, cucuk. Yang berlandas-radas. Nyengok, nik no. Bejoget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillaji. Ahiyah. Tama Amatana wailahil nusyur. Asy'arullah ilaha illallah wa daula syarikalah. Wa asy'aru anna muhamman dan abduhu wa Rasuluhu la nabi abadah. Allahumma salli wa sallim Ala Muhammadin Sayyidil Mursalin Wa ala alihi wa ashabihi ajmain Amma ba'du Yas'alunaka ma zayun fiqun Qul ma anfaqtum min khairin falilwalidaini Wal akrabin wal yatama wal masakin Wa benisabil Wa matafalu min khairin Wa inna allaha bihi alim Adakallahul azim Belum Ngajian kita dilanjutkan Ada beberapa hal yang akan Sampaikan Untuk kepentingan kita bersama Yang pertama Kena perubahan cuaca Iklim Masih ada ibu-ibu di belakang Masih ya bu ya Pak Kena perubahan cuaca Kita ini batuk Banyak batuk Kebetulan sirup Lagi dilarang Jadi yang pertama Kena batuk Perubahan iklim Awak teringat Kepada Pesan nenek puyang Jadi ubat batuk itu Pertama Kalau memang Batuk itu agak kejel Nah tolong disadap air Batang keladi Gatal Disadap Batang air Keladi Gatal Dipotong daunnya Ini daunnya Nah potong Kemudian Diambil Plastik Ambil Plastik Dipasang Ditaku Airnya Ada campak jabar Air keladi Gatal Kalau nambah Batu Aida Nah itu pertama Jadi daun Keladi Gatal Dipotong daunnya Kemudian ambil Apa namaku Plastik Apa yang setengah kilo Apa yang seperempat Nah di Kebat Dikebat dengan Jangan dengan Jangan dengan karit Kalau dengan karit Dia agak Ngerat Jadi dilarang plastik Nah itu Semalam Besok pagi Lihatlah air itu Lah ada Di air itu Nah airnya itu Diambil pisang batu Ambil pisang batu Pisang tematu Gatau kami Muratara Nah pisang batu Masak Direndam Dalam itu Dalam So air Keladi Tadi Nah Direndam Dalam air Keladi Diminum Eh dimakan lah Itu tadi tuh Apa pisangnya tadi tuh Nah itu obatnya tuh Yang satu Yang kedua Kalau Lebih hebat lagi Itu Cuma di hutan Kalau kita Dilinggau Kok lah susah Nalaknya Jelatang Jelatang kembau Ada jelatang kembau Airnya Airnya keluar tuh Airnya keluar tuh Minum Minum airnya tuh Ya Allah Pak Jabar Nak minum Ayu Jelatang kebau Hebat 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 itu Yang ketiga Ini mungkin Batang Nomor satu Keladi Gatal Nomor dua Jelatang Nah ya bukan Benda Hebat Gatal Nomor tiga Ini Apa namanya Lengkuas Nah Batang lengkuas Ini batang lengkuas tuh kan Biasa banyak Itu kan Nah banyak Jadi yang Cari yang agak Berempet Yang agak Berempet tuh Batangnya Nah ditetak Pucuknya tadi Ditetak juga Pucuknya Dipotong Lalu ditampung Dengan Plastik tadi Cak batang Keladi tadi Nah ditampung Plastik Nah dilentur Ya selama batang Keladi tadi Dilentur Jangan dia Tertegak Cak ini Supaya dilentur Nah supaya dilentur Macam itu Supaya dilentur Model itu Nah itu Ditampung dengan Apa namanya Kau tadi Plastik tadi ya Nah itu plastik tadi Nah Itu Satu Masalah Obat Batuk Yang keempat Nah dua lagi Empat lagi Empat macam Ya Mungkin Dunia olah canggih Jadi gak galak lagi Bawa ubat Modelamu Nah yang gak gampang Nian Obat batuk tuh Ambil Akar Mudok Dari Batang Kelapo Nah Kok ada Aduh agak Mongkito dilinggau Ko Aduh Jaduh Baik Batang Kelapo Kan Nah akar mudonya Itu Dipotong Lima potong Nah direndam Dalam air Masak Dalam air Masak Nah minum Airnya Jadi empat macam Empat macam Itu Obat Batu Itu Semalam 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 juga Merendam Tetap Semalam Merendam Itu Obat batuk Kalau Dak lah Parah Nian Tah Tapi Insyaallah Kalau Dak parah Itu Masalah Batuk Yang kedua Penyakit Kapan hari Pengusim Penghujanko Penyakit Itu Terutama Anak-anak Sering Diantam oleh Penyakit Gatal 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 Badannya Itu Kadang-kadang Kesian Anak-anak Hitam Hitam Kakinya Gatal Nah Obatnya Beli Asam Kandis Di pasar Beli Asam Kandis Buat Cak 10 Atau 15 Keping Masukkan Kedalam Mangkok Lalu Taburi Sagu Tau Sagu Kalau kata Minang Itu Tepung Kanji Sagu Dimasukkan Kedalam Tadi Dibuat Ini Masukkan Ini Sagu Dimasukkan Asam Kandis Tadi 10 Atau 15 Keping Direndam Semalam Direndam Semalam Kemudian 8 Anak-anak Kita Tumpas Gatal Langsung Di Barut Nah Di Barut Itu Badan Memang Agak Pedih Dikit Tapi Bagusnya Waktu Dia Gatal Waktu Dia Sangat Gatal Bahkan Kena Uang Tua Ada Kuliat Dinibung Kemarin Tengah Mati Begaut Nah Setelah Kita Beri Obat Itu Nah Alhamdulillah Setelah Dicubanya Alhamdulillah Berhasil Itu Obatnya Gatal Apa Akibat Gatal Gatal Bu Pak Akibat Gatal Gatal Itu Karena Pakaian Kita Terutama Pakaian Dalam Karena Musim Penghujan Maka Terik Matahari Itu Kuka Jadi Kan Kita Jemur Pakaian Kadang-kadang Di dalam Rumah Kering Nah Ini Tidak Bagus Dipakai Yang Pakaian Yang Kering Dalam Rumah Tidak Bagus Dipakai Sebab Kapan Dipakai Nah Itulah Akibatnya Gatal-gatal Itu Akibatkan Gatal-gatal Itu Karena Pakaian Dalam Terutama Dijemur Tidak Sempurna Keno Terik Matahari Nah Ibu-ibu Tahunian Itu Apalagi Beranak Kecil Hari Hujan Baik Nah Itu Kan Pakaian Anak-anak Tidak Terjemur Oleh Matahari Secara Sempurna Akibatnya Tulai Akibatkan Gatal-gatal Lah Yang perlu Saya ingatkan Kepada Kita Bersama-sama Nah Yang ketiga Masalah Sirup-menyirup Kau tadi Tolonglah Sementara Kau Kita Istirahat Ya Kalau perlu Ya Maklum Bela Apalagi Apalagi Ini perlu Bapak-bapak Dan Sudah Sudah Ketahui Nah Ini Kepan Dijelaskan Masalah Ada Uang Yang Ngomong Selal Tukang Provokator Tukang Provokasi Sebenarnya Bapak-bapak Dan Sudah Saya Sekalian Memang Ada Rencana-rencana Jahat Terutama Yahudi Itu Memang Adonian Rencananya Supaya Manusia Terutama Umat Islam Itu Mau Dihabiskan Nah Mau Dihabiskan Nah Nak Diperang Perang Mereka Mereka Pasti Tak Bisa Sebab Umat Islam Kok Tak Tak pernah Pergi ke Masjid Tak pernah Umur hidup Datang ke Masjid Nah Coba Masjid Raya Kepulungkam Tak Usah Kita Itu Pereman-pereman Kalau memang Coba Uji Nah Itu Kelebihan Umat Islam Kepulungkam Di situ Walaupun Semayang Walaupun Segala macam Gawainya Tapi yang Namun Masjidnya Coba Enggak Tidak Usah Kita Yang Kesurau Mereka Pereman Yang Yang duluan Di depan Nah Itu Kelebihan Umat Islam Jadi Memang Ada Rencana Mereka Untuk Segera Menghabiskan Nah Itulah Makanya Virus-pirus Segala macam Itu kan Seluruhnya Dicipakan Itu Di Buwe Ketua Memang Di Buwe Ini Itu Pertama Itu Ada Seorang Sarjana Inggris Namanya Thomas Malthus Di Thomas Malthus Di abad Ke 17 Menulis Menulis Sebuah Piper Apa Kata Thomas Malthus Bahwa Pertumbuhan Bahan Makanan Dengan Pertumbuhan Manusia Itu Berbeda Jauh Kalau Pertumbuhan Barang Makan Atau Ekonomi Ekonomi Adanya Itu Deret Ukur Apa Dikata Deret Ukur Ambo Atau Aku Atau Saya Ini Suami Istri Duo Ya pak Yang Duo Punya Lahan Sehektar Aku Punya Tanah Sehektar Dengan Suami Dengan Suami Istri Punya Lahan Sehektar Lalu Kami Kau Beranak Beranak Kami Empat Nah Sudah Jelas Lahan Sehektar Tadi Nah Adil Dinjuklah Kepada Anak Tentu Seperempat Lagi Tinggal Seperempat Lagi Nomor Satu Nomor 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 Seperempat Hektar Terus Anakku Tadi Menikah Pula Ada lahir Pula Anak Empat Lahan Cuma Ada Seperempat Hektar Lalu Dibagi Lagi Empat Dimana Lagi Nak Bercocok Tanam Nah Itulah Pemikiran Thomas Malthus Di abad Ke Tujuh Belas Itu Jadi Sedangkan Pertumbuhan Ekonomi Caranya Deren Ukur Jadi Satu Dua Tiga Sedangkan Penduduk Satu Jadi Empat Empat Jadi Nambelas Nambelas Kali Empat Terus Nah Jadi Makin Lama Manusia Makin Banyak Contohnya Sekarang Penduduk Cina Itu Sudah Satu Kuma Berapa Miliar Ada Yang Atas 1,8 Ada Yang Atas 1,3 Tak Jama Lagi Indonesia Waktu Kita Merdeka Dulu Pak Waktu Kita Merdeka Dulu Penduduk Indonesia Cuma 67 Juta Dari Sabang Sampai Marauke Cuma 67 Juta Sekarang Sudah 260 Sekian Sudah Berapa kali Lipat Nah Inilah Makanya Kita Pikirlah Oleh Thomas Malthus Ketika itu Macam mana Caranya Manusia Ini Makin Lama Sudah Pasti Makin Lama Duni Tenggelam Oleh Manusia Manusia Banyak Yang Dimakan Akhirnya Manusia Akan Dlandak Krisis Ekonomi Oleh Sebab Itulah Sarjana Sarjana Terutama Orang-orang Yahudi Terutama Orang-orang Yahudi Berpikir Cakmano Caro Nak Ngurangi Manusia Kalau Berperang Itu Melanggar Peri Kemanusiaan Lalu Diciptakanlah Nah Kok dikatakan Ini Kali Awak dikatakan Ini Provokator Diciptakanlah Satu obat Yang disebut Dengan Kita kenal Namanya KB Keluarga Beren Ternyata Program Keluarga Berencana Itu Cuma Lakunya Dimana Di Uman Islam Wong Kristian Manogala Wong Kung Hucu Manogala Wong Buddha Manogala Yang berlaku Islam Jadi mereka Merasakan Oh ini Tak berhasil Juga Ini Caru nak Ngurangi Manusia Kok Tak berhasil Juga Akhirnya Diciptakanlah Berbagai Penyakit Ada Peluana Peluani Peluanu Itu Diciptakan Itu Virus Memirus Nah Termasuk Covid Kok Covid Ini Apa Yang Diciptakan Memang Disengaja Terutama Kita Yang 60 Tahun Kepucuk Kita Yang 60 Tahun Kepucuk Memang Direncana Ketik Gacang Mati Kalau Berhas Kona Murah Kita Direncana Itu Rencana Jahat Cuma Yalah Kita Umat Umat Islam Kelebihan Kita Umat Islam Allah Ta'ala Jamin Paling 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 Banyak Satu Miliar Lebih Dikit Umat Islam Seluruh Dunia Termasuk Itoko Satu Miliar Sedangkan Penduduk Dunia Sekarang Ini Sudah Hampir Sudah Hampir Sudah Hampir Tujuh Atau Lapan Miliar Jadi Satu Orang Islam Banding Enam Orang Non Muslim Nah Itu Jadi kecil Kita Dikit Kita Nah Berbicara Bagaimana Yahudi Nah Yahudi Itu kan Macam Itu Mereka Ciptakan Berbagai Macam Penyakit Nah Dimasukkanlah Kedalam Makanan Makan Makan Itu Jadi Kalau Paca Itu Memang Kapan Kut ingat Ingat Ajaran Nenek Puyang Kelanu Tak Teknian Nyona Nyuruh Kita Aku Teringat Sampai Kini Tak Nyona Nenjuk Jajan Model Anak Anak Kita Kini Kalau Nenek Kelanu Tunya Sanggup Ngoreng Pisang Saruk Ngoreng Ubi Saruk Nguat Godok Asal Cucung Kok Jangan Beli Barang Jajanan Di Warung Kalau Kini Masya Allah Minta Amput Kadang-kadang Pak Awako Ngajar Ngaji Betahun Tahun Mudo Ngajar Ngajar Jadi Kini Ngajar Ngaji Sudah Maghrib Nah Bukan Nenek Ganjang Ulang Pelajaran Tidak Nenek Ke Warung Dulu Alasannya Ngajar Ngajar Aku Nenek Ngaji Anak Kini Kan Ketik Jajan Dah Maka Nah Jadi Kita Guru-guru Juga Harus Sabar Abis Habis Jajan Ngamu Nah Baru Mulai Ngaji Akhir Apakah Iso Apakah Iso Sudah Kita Semang Iso Nanyalah Tekan Itu Nasib Tidak Konek Nyebut Itulah Melawani Anak-anak Zaman Ini Hanya Beli Jajan Di Warung Padahal Jajanan Warung Itu Dak Ketik Cerita Barang Jajanan Itu Yang Dak Pakai Pengawet Ingat Dak Ketik Cerita Masuk Roti Temasuk Apa Yang Beras Lagilah Pakai Bahan Pengawet Nah Bahan Pengawet Itu Mula Senemanan Makannya Rada Kenado Dak Berpengaruh Terhadap Tubuh Kita Dak Kenado Dak Berpengaruh Terhadap Tubuh Kita Bahan Pengawet Bayangkan Bahan Pengawet Itu Maksudnya Ditemukan Oleh Orang 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 Mesir Nah Bayangkan Bangkai Pirun Sampai Kini Masyado Bangkai Pirun 13 Abad Sebelum Nabi Isa Lahir 1300 Tahun Sebelum Nabi Isa Lahir Itulah Oleh Masyarakat Mesir Bangkai Bangkai Pirun Itu Di Balsam Nah Di Balsam Apa Balsam Yolah Sok Kata Kito Bahan Pengawet Asing Go Pirun Jangan 200 Tahun Sebelum Nabi Musa Sebelum Nabi Isa Lahir Sedangkan Nabi Isa Ini Kota 2000 2000 2021 Berarti Nabi Nabi Is Matinya Sudah 2000 22 Tahun Nah Ditambah 1300 Jadi Lat 3000 Berapa Nah Masih Bangkai Pirun Masih Ada Di Mesir Di Mesiu Nah Bayangkan Bisankah Hebatnya Bahan Pengawet Nah Itu Dari Situ Bahan Pengawet Yang Dinyuk Ke beras Yang Dinyuk Ke tepung Yang Dinyuk Apa Lagi Bahan Pemasak Masak Roti Itu Kalau Ini Pasti Pakai Bahan Pengawet Jadi Inilah Kita Nggak Percanak Ngomong Lagi Anak Anak Kapan Dinyuk Jajat Nadef Nggak Sekolah Nggak Ngaji Nggak Pokoknya Nggak 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 Kemudian Yang Berikut Nah Menyangkut Masalah Yahudi Ini Bapak Dan Sudah Sekalian Tahun 73 74 75 Itu Perdana Menteri Israel Namanya Goldamer Namanya Goldamer Betino Perdana Menteri Israel Goldamer Sudah Ingat lagi Nomor Berapa Dia jadi Jadi Apa nama Kok Pernah Menteri Israel Nanya Ngingatkan Tenang Tenanglah Kita Bangsa Israel Uman Islam Tidak Mungkin Mengalahkan Kita Sebelum Mereka Meramaikan Sholat Berjamaah Subuh Di Masjid Nah Itu Kata Goldamer Ingat Itu Uman Islam Tidak Kan Bisa Melumpuhkan Bangsa Israel Sebelum Mereka Meramaikan Sholat Subuh Berjamaah Di Masjid Ditambah Ujungnya Seperti Ramainya Mereka Sholat Di Hari Rayo Nah Tuh Lalu Umat Islam Semayang Subuh Di Masjid Lalu Umat Islam Semayang Hari Rayo Haji Hari Rayo Fitrah Nah Hati-hati Israel Israel Akan Berangkat Di Muka Bumi Katanya Lalu Umat Islam Seramitu Jemaah Sholat Subuh Di Masjid Amun Belum Amun Belum Sampai Situ Belum Jadi Memang Kadang-kadang Kita Kadang-kadang Kita tahu Kalau berjalan-jalan Ke disun-dusun Pak Terutama Masjidnya Belaga-laga Tapi Jemaahnya Melimpah Keluar Masjid Masjid Kita Masyarakat Kita Zaman Sekarang Melimpah Sampai keluar Masjid Ya Itu Kalau diajak Membangun Masyarakat Kita Sekarang Jangan Susah Pak Jangan Susah Masyarakat Diajak Membangun Sekarang Itu Masjid Depan rumah Aku Tidak Sampai Setahun Musalah Angkat Jadi Masjid Dak Sampai Setahun Selesai Gala 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 Yang 5 juta Kadang Dak Tau Tau Dak Tau Tau Pak Tapan Buka 15 juta Tasa Poh Gendio Dak Tau Kini Kini Masjid Masjid Cuma Nak Ngajak Kanti Semeng Subuh Ya Allah Mekol Lasahun Yang Ngajak Apalagi Nak Ngajak Kuliah Subuh Hai Dilah Tambah Apalagi Kami Uang Dusun Uang Dusun Kan Uang Semeng Subuh Kalau Paca Salam Salam Kekidau Assalamualaikum Warahmatullahi Assalamualaikum Warahmatullahi Mengangkat Menggondol Sawit Ya Ingat Ini kata Goldamair Ini cakap Goldamair Itu Selagi Umat Islam Belum Mampu Melakukan Solat Jamaah Subuh Sebagaimana Mereka Solat Israel Tidak Akan Beranjak Dari Palestina Tidak Kita Itulah Mikir-mikirnya Baiklah Bapak Dan Ibu-ibu Jamaah Subuh Yang Dirahmati Allah Kita Lanjutkan Apa yang Saya jelaskan Dulu Masalah Allah Menyebut Dalam Al-Quran Aqimus Salah Wa'atuz Zakah Itu Banyaknya 27 Kali 27 Kali 27 Ayat Nah Inilah Kelemahan Kita Salah Satunya Kelemahan Uman Islam Kapan Ditanya Apalah Bezakat Kawan Lah Sudah Kapan Bezakat Sekali Setahun Dua Kilo Setengah Zakat Fitrah Maku Tak Pacak Kita Nak Mangun Pesan Tren Kola Apa Dua Kilo Setengah Setahun Kalau Dua Kilo Setengah Setahun Apa Bunuh Al-Quran Al-Quran Akimus Salah Wa'atuz Zakah Akimus Salah Wa'atuz Zakah Akimus Salah Wa'atuz Zakah Dirikan Salat Bayar Zakat Dirikan Salat Bayar Zakat 27 Lamp Cuma Kita Bayar Zakat Fitrah Dua Kilo Setengah Sudah Tuhai Pantas Allah Marah Pantas Allah Marah Ngakak Apa Buteh Aku Buteh Ngakak Zakat Fitrah Aku Dua Kilo Setengah Hati Hati Ngak Ngap Tahun Depan Pule Nak Ngenjuk Ngak Mati Gak Kira Buteh Mati Gak Kira Kira Buteh Mati Lah Dua Kilo Setengah Setahun Cuma Nga Bangun Pesan Terin Cuma Kita Bangun Rumah Sakit Padahal Kristian Senokranye Itu Orang Kapir Belando Hapal Al-Quran 30 Jus Serta Tapsir Tapsir Nyo Ngomong Awas Kapan Uman Islam Bangkit Bangun Dari Tidur Toki Toki Kini Kau disebut Krian Nokrani Itu Mesti Tidur Bergerak Mereka Satu Rupiah Baila Sehari Uman Islam Indonesia Satu Rupiah Bailanya Bersedekah Sehari Sedangkan Penduduk Indonesia Kau 260 Juta Sekian Kini Kau Kita Gancang Hitungnya Uman Islam Kau Taruh 200 Juta 200 Juta Kali Serpia Sehari Berarti 200 Juta Duit Kumpul Sehari Bagi Uman Islam Sebulan 30 Kali 200 Juta Susah Kamu Susah Kamu Mikir Ada Pakai Kekulator Ada Yang Kekulator 200 Juta Kali 30 Juta Kali Itu Setahun Tahun 12 Kali 12 Selesai Kekulator Tapi Kenyataannya Apa Dimana Yang sekolah Anak Pesantren Kalo Pacak Nak Gratis Macam Ano Pesantren Nak Maju Sekolah Gratis Akal Sekolah Di Pesantren Cuma Nak Gratis Macam Ano Nak Maju Burunya Aku Banyak Diajak Kita Bangun Pesantren Pak Jabar Gampang Ngomong Gampang Kalo Bangun Pesantren Bangunannya Gampang Gak Gak Susah Gak Masyarakat Masyarakat Kau Tadi Kena Masjid Masjid Kita Kepang 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 Nanyo Gustaf Marlin Berapa Nomor Rekening Kepang Berapa Ditanyo Kepang Nomor Rekening Kepang Berapa Nah Ini Masyarakat Banyak Tak Tahu Cuma Nak Ngajar Pak Bu Cuma Nak Ngajar Ngajar Budak Sudah Ngajar Nah Ngambil Motor Nak Ngojek Keno Keseki Pedala Keseki Kan Baca Menang Ngandalkan Di sekolah Cuma Ano Honor Berapa Di sekolah Jadi Ngomong Ketika Tahu Tak Sanggup Terus Rambai Angkat Topi Dengan Ketikanti Jawa Itulah Mako Pesantren Pak Disingkut Disingkut Itu Banyak Pesantren Pesantren Kenapa Keno Banyak Kawan Kawan Dari Jawa Nah Kawan Kawan Dari Jawa Memang Salud Barjibaku Keno Di Jawa Tanah Sengiko Saro Kan Datang Kesingkut Keno Negak Pesantren Pak Apa Hektar Butuh Tanah Apa Kan Butuh Tanah Cak Sehektar Dari Jawa Kan Minta Sehektar Berilah Ambil Sepuluh Hektar So Tanah Banyak Ambil Sepuluh Hektar Ambil Lelikawantan Ya Memang Disingkut Ramai Bukan Main Banyak Itu Pesantren Singkut Di Muratara Itu Banyak Pesantren Berangkat Kesingkut Nah Kalau Uang Kita Jam Kamiko Awako Kan Uang Dusun Kalau Uang Dusun Kepola Yang Susah Tahan Kalau Mereka Tahan Kalau Perudak Bahkan Tetap Ditahan Pokok Pesantren Jangan Sampai Dainu Oh Itu Model Inilah Yang Alhamdulillah Bapak Dan Akhir Akhir Saya Lihat Itu Masyarakat Kita Sudah Mulai Banyak Yang Senang Hati Banyak Kadang Kadang Dengan Sumpir Sumpir Itu Akulah Senang Atinian Pak Anak Sekolah Dicantren Tinggal Tiap Bulan Mekir Nalaksin Mendat Tuntal Apa Kenapa Yo Pesta Pesta Malam Tepak So So Uang Tua Kepada Anak Kapan Danyalah Selesai Narkoba Bicara Masalah Narkoba Seperti Yang Pernah Dijelaskan Aku Maka Tahu Ustadz Alpian Tanjung Ngomong Waktu Dia Ditahan Di Maka Brimog Nah Disitu Dia Tahu Bahwa Narkoba Masuk Ke Negeri Kitoko Pertahun 250 Ton Provinsi Kita Berapa 34 Jadi Berarti Hampir 10 Ton Per Provinsi Dalam Seprovinsi Itu Kalau di Sumatera Di Kelimantan Rato-rato 10 Kabupaten 32 Jadi Dapatlah Ke Kabupaten Tadi 1 Ton 1 Ton Cerah 1 Ton Ber Nah Dalam Kecamatan Tahu 10 Dalam Kecamatan Tahu 10 10 10 10 Kecamatan Dibagilah Nakobako Tadi 1 Ton Berarti Sepikul Sepikul Perkecamatan Tidak sampai Kekarangdapo Mustahil Pasti Sampai Kekarangdapo Ya Perkecamatan Mula Sepikul Mula Sepikul Barang Tahu Tetek Lokak Bersun Kekarangdapo Sampai Ya Allah Tulah Makanya Ketika Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Di Muratara Kebetulan Yang Jadi Wakil Bupati Santri Awak Waktu Di Pesantren Islamic Center Muhammadiyah Di Desa Rama Jadi Awak Kau sebenarnya Ngomong 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 Kenyo kan Awak Kulet Wajik Nah Aktif Aktif Ini lagi Daksa Lagi Awak Sudah Tabu Lagilah Pernah Awak Sebagai Aktifis Nah Mula Aktifis Kalo Aktifis Kau Banyak Resiko Nah Kan Sanggup Dak Supaya Dimatikan Itu Masalah Pesta Malam Boleh Diberhenti Yalah Tanggup Tanggup Pak Ustaz Nah Kalo Tanggup Awak Ngajak Masyarakat Dukung Nah Alhamdulillah Itu jadi Begitu Sudah jadi Langsung Langsung Kutodong Awak Sudah berjanji Kenapa Kalungan Kualan Tutup Nah Alhamdulillah Kami di Muratara Sudah tutup Kita tutuplah Pesta Malam Sudah ketik lagi Di Muratara Nah Ditutup Pesta Malam Kaju Pesta Siang Yang Hebat La Ilaha Ilaha Ditutup Pesta Malam Pesta Siang Yang Lebih Gilau Lagi Memano Gilownya So Bini Bini Wuhak Akai Ngocik Bawa Resiko Nikah Kan Reku Akai Ngocik Bawa Itu Nyatar Organ Tidak Ketua Sobat Tino 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 Tidak Ada yang Punggung Seko Segede Deruk Ada punggung Seko Roman Bekas Redang Sobat Joget Joget Amon Kini Cucok Yang Belanda Seladas Nyengok Nekno Bejoget Itu Di Karang Dapo Itu Kami Di Karang Dapo Mudah-mudahan Dilingkau Kau Seumahan Baik La Ilaha Ilaha Masya Allah Masya Allah Elah Bapak Dan Surah Sobat Kalian Sampai Sesaran Zakat Harta Apa Baik Namun Harta Wajib Bayar Zakat Cuma Bagi Dua Yang Pertama Zakatnya Cuma Sekali Seumur Hidup Yang Kedua Zakatnya Siap Dapat Hasil Itu Harto Jadi Kalau Kita Negak Umah Untuk Kita Pakai Maka Zakatnya Cuma Sekali Sekali Zakatnya Halnya Rumah Kita 100 Juta Berarti Zakatnya 250 Eh 2 Juta Setengah Bayar 2 Juta Setengah Nggak Disuruh Sekali Go Sidak Berapa Ado Cetat Berapa Ado Cetat Misalnya 300 400 500 100 Catat Cukup 2 2 Juta Setengah Sesal Lain Kalau rumah Kontrakan Itu Harta Begerak Namanya Harta Begerak Harta Begerak Jadi Pertama Kita Bayar Dulu Zakat Harta Rumahnya Sudah 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 Setiap Tahun Dapat Hasil Nah Misalnya Kontrak Umumah Itu 10 Juta Setahun Berarti Yang 10 Juta Kok Lagi Yang Wajib Bayar Setiap Itu Dapat Itu Zakat Harta Mobil Mobil Kita Beli Untuk Pakaian Kita Dewek Sekali Baik Tapi Untuk Naksi Dua Macam Pertama Mobilnya Kedua Hasil Naksi Itu Maksud Harta Bergerak Ojek Maksud Aca Tukang Ojek Uang Diselam Gampang Dalam Diselam Kau Nggak Jadi Uang Miskin Nggak Jadi Uang Kayo Kalau Gala Miskin Nggak Mau Sedekah Kalau Jadi Uang Kayo Bahaya Sedekah Kampang Dalam Islam Seribu Jadilah Sedekah Seperti Kita Sudah Termasuk Golongan Orang Yang Kaya Itu Gawai Uang Islam Ini Kampang Kalau Uang Statistik Keperudukan Pening Nggak Mentukan Standar Pakir Miskin Gawat Pening Tanya Uang Keperudukan Pening Tapi Kalau Islam Tidak Kau Nggak Miskin Ya Nggak Miskin Aku Nggak Tidak Masyarakat Sambil 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 Wajib Baca Doa Sambil Masyarakat Wajib Baca Doa Wajib Baca Doa Allah Allah Merintahkan Baca Doa Ajar Rokallahu Pima Ata Ita Wabarak Allahu Laka Pima A Beko Semoga Allah Menjadikan Engkau Orang Kaya Terus Menerus Dan Semoga Allah Menjadikan Aku Orang Miskin Terus Menerus Itu Ulamak Kau Kadang Jengkel Dengar Ustaz Jabar Cerama Kau Ketik Tideng Ngeling Ngeling Berdekat Berdekat Aja Ajar Rokallahu Pima Ata Wabarak Allahu Laka Pima Aba Kaita Semoga Engkau Jadi Orang Kayo Terus Menerus Dan Biarlah Aku Miskin Terus Menerus Makanya Kapan Uang Ngenjuk Bagian Zakat Itu Kelemahannya Zakat Harta Kemudian Zakat Hasil Usaha Apa Usaha 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 Awak Cuma Beragang Kese Pisang Menang Menang Berkat Menang Bayar Zakat Dapat 100 ribu Berarti Cuma 2.500 Dapat Sejuta Cuma Selebi Ribu Jadi Jadi Gede Hasil Gede Zakat Kecil Hasil Kecil Zakat Itulah Keadilan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kemudian Zakat Hasil Bumi Sagal Minyak Tidak 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 Batu Di Sungai Masih Bayar Zakat Juga Tidak Bukan Nek Nang Yang Punya Batu Tidak Nek Nang Yang Muat Batu Tidak 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 Usah Bayar Zakat Tidak 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 Batu Bayar Zakat Tidak Minyak Tidak Tidak Minyak Dalam Bumi Kami Di Daerah Kami Muratara Tidak 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 Zakat Zakat Yang Buat Minyak Bukan Nek Nang Bukan Nek Nong Yang Buat Nek Nong Nong Bajar Buat Bajar Bagi Juga Banyak Yang Namunya Nek Nang Banyak Cucuk Bukan Kita Cucuk Nek Nang Nggak Dibagi Kemudian Yang tumbuh Di bumi Segalo Mulai Sawit Mulai Nangko Buku Buku Pikizakat Yang Tulis Tepok So Nek Diubah Lagi Sebab Waktu Sawit Loh Ketik Jadi Kage Adi Tanya Pak Jabar Loh Pula Sawit Nek Tik So Ubah Lagi Kocana Nek Diubah Nek Dicetak Lagi Dalam Itu adalah Was Sawit Wajib Zakatun Bila Panin Tak Berkembang Dunia Jadi Apa yang Kalau Tak Galak Bezakat Oke Kami Tak Galak Pak Ustadz Bezakat Oke Tanam Cabai Di Langin Kalau Allah Ta'ala Jebut Hasil Bumi Kalau Hasil Langit Tak Tanam Cabai Di Langin Ada Usaha Baya Zakat Mau di Bumi Wajib Zakat Jengkol Wajib Zakat Petai Wajib Zakat Duku Wajib Zakat Alhamdulillah Duku Di Muratara Lapuna Gara 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 Gak Bersakat Dian Macam Itu Oleh Anak Cucuk Ditebak Syukur Dian Ditebak Bakal Papat Laju Lantak Biar Habis Kapan Bebuah Dian Dian Ketek Ragi Dian Bapak Tidak Ketemu Bapak Beli Yang Banyak Dian Dian Puyang Dian Monek Banyak Tidak Berkapaan Dik Berhadir Alhamdulillah Diku Kenapa Dik Ganau Terus Mati Dian Puna Begoyong Ditebak Baju Ada Ketek Panyab Dalam Quran Memang Ketek Al-Quran Nyebut Wal Duku Wal Durian Wal Sawit Zakatun Nah Ada Ketek Dalam Quran Maco Lagi Kita Sebut Sikuk Sikuk Tapi Cukup Nyebut Seluruh Hasil Rubi Nah Sekarang Apa Beda Zakat Dengan Impak Apa Beda Zakat Dengan Sedekah Apa Beda Zakat Sudah Ditentukan Persentasenya 2,5% Kalau Impak Dekat Nah Disitulah Makonyo Kita Mangun Mesjid Dapacat Dengan Harto Zakat Nomor Satu Zakat Itu Hak Pakir Miskin Sedangkan Membangun Mesjid Kewajiban Orang Kayo Nah Makonyo Kita Kalau Kita Biar Zakat Untuk Mangun Mesjid Dap Bisa Itu Dianggap Impak Tidak Mungkin Bocor Labu-labu Mesjid Kita Misalnya Ditumbur Burung Ababil Maka Masjid Ustaz Malin Depan Assalamualaikum Warahmatullahi Barakatuh Bapak Dan Surah Sesehan Mesjid Kita Bocor Ditumbur Burung Ababil Jadi Kita 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 Dulu Bangun Mesjid Kita Nunggu Zakat Tahun Depan Masuk Akal Tak Bocor Bialah Kita Tekai Nunggu Zakat Tahun Depan Amah Ajor Makonyo Zakat Tak Baca Untuk Bangun Mesjid Anak Yatim Uang Butoh Uang Lumpuh Itu Sebenarnya Tidak Berhak Menerima Zakat Kenapa Itu Lajiku Tadi Masjid Masjid Zakat Pitra 2,5kg Setahun Nga Buteh Nga Zakat Pitra 2,5kg Hati-hati Nga Makan Bahas 2,5kg Tau Depan Pulek Mati Tak Mati Makanya Dalam Ini Ngerima Zakat Anak Yatim Anak Yatim Kemudian Ong Jompo Ngo Tua 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 Tidak Baca Lagi Bergawai Ya Jadi Ke Impak Baginya Ke Impak Jadi Impak Itu Sepana Impak Itu Sebagai Dua Ada Wajib Ada Sunnah Itu Pokoknya Kita Baca Mana Impak Wajib Aku Tadi Ayat Surat Al-Baqarah 215 Betanya Mereka 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 Kepadamu Apa Kemano Impak Kul Ma Ampaktub Min Khairin Balil Walidaini Bayarlah Impak Itu Yang Pertama Kepada Kedua Orang Tua Nenjuk Nenjuk Duit Dengan Umat Tusunan Bayarlah Itu Perlu Dibawa Ke bengkel Las Itu Tidak Beris Lagi Cuma Kalau Kenyataan Giliran Kita Berduo Ngurus Anak Tujua Beris Tujua Yang kuliah Yang anak Kuliah Bikultas Segala macam Laju Giliran Kita Berduo Tinggal Berduo Lagi Anak Tujua Giliran Kita Berduo Dengan Umat Kadang Kita Urusan Kadang Kadang Kita Urusan Tujuh Anak Cuma Tujuh Anak Nah Kita Bumuk Adik Berdik Kawan 500 ribu Kawan 500 ribu Kawan 500 ribu Kawan 500 ribu Tiap Bulan Ngirim Bak Umat Tujuh Anak 500 ribu Jadi Bak Dengan Umat Dapat Gaji Pensiun Tiga Juta Setengah Tiap Bulan Wow Nek Nang Nek Nok Dapet Gaji Pensiun Dari Anaknya Tujuh Orang Tiga Juta Setengah Bakumur Kumur Joakua Nek Nang Nek Nok Ya Cuci Muko Dengan Ayu Libun Tiga Juta Setengah Tiap Bulan Tapi Kenyataan Nyopak Ay Lata Lajau Galak Laku Temen Ya Allah Aku Koh Budoh Bak Kelanu Lagi Budoh Kini Bila Tuh Jadi Giliran Bak Dengan Umak Nyekolah Kelanu Setengah Mati Mantang Para Wong Ya Aduh Kebun Para Nak Selamat Nak Bisuda Bak Jual Pasal Anak Sukses Sukses Jadi Pegawai Negeri Pak Umak Tak Sanggup Lagi Begawai Diam Kita Mau gaji 4 juta Sebulan Bukan Ngomong Ngamuk Kehidak Umak Kau Tanya Lah gajian Lan Giliran Isri 4 juta Amin Agalo Tapi Giliran Umak Gaji Anang Gak Nyebut Abdul Jabar Bisa Sayangan Makan Oh itu Panggilan kami Di Muratara Kapan Panggilan Anang Wah itu Wah Yuh Nak Kandung Sayang Bukan main Anang Kata Mau gaji Anang Sudah Minta Anang 100 ribu Kak Nang 100 ribu Dinyuk Junggu Cuma Ditanyo Nak Bakal Apa Mak Dasar Lauman Nabi Muhammad Ya Monuman Nabi Musa Kalau Abdu Jabar Kalau Jadi Batum Salah Ngomong Tadi Minta Sen 200 Minta Sen 100 Kalau Dikit Ambil 200 Kedak Ditanyo Nak Bakal Apa Ustaz Ustaz Apalagi Ustaz Jadi Kodis Kita Pertama Kepada Ayah Dan Ibu Kita Batas Ini Dulu Pak Bu Kita Minta Semua Sama Kepada Panjang Umur Sehat Kita Nyambung Banyak Dalam Ayat Dalam Ayat Baru Falil Walidaini Wal Akrobin Wal Yatama Wal Masakin Wabni Sabil Kenianlah Kena Waktulah Sudah Sayup Mari kita Akhiri Pertemuan Kita Dengan Sama-sama Membaca Lapas Alhamdulillah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah 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 Alhamdulillah